Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara penting dengan tema Pengembangan Kompetensi Ketenagakerjaan Perintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Mekanisme Kerjasama Internasional. Kegiatan ini membahas bagaimana peluang kerjasama dengan organisasi internasional melalui program-program pengembangan kompetensi yang mereka miliki dan disinergikan dengan kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga, kualitas sumber daya manusia aparatur ketenagakerjaan meningkat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diintensifkan melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional ternama, seperti Jepang International Cooperation Agency, The Korea International Cooperation Agency, dan International Labor Organization. Jawa, Indonesia itu bukan Jakarta, Indonesia itu dari Sabang sampai Meruti. Maka, kebutuhan kita adalah meningkatkan aparatur negara kita yang merata dari Sabang sampai Meruti. Dan kemampuan kita untuk terus, kemampuan aparatur negara kita untuk terus melakukan perbaikan ekosistem ketenagakerjaan. Tujuannya, mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Melalui pendekatan kolaborasi Quad Hilux, yang menggabungkan kekuatan dari dunia pendidikan, industri, pemerintah, dan masyarakat, upaya ini bukan hanya menguatkan ekosistem ketenagakerjaan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional. Kegiatan ini tidak hanya penting bagi pembangunan sektor ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai momen penting untuk mewujudkan sinergi antara semua pihak yang terlibat. Pertemuan ini diharapkan akan menghasilkan solusi konkret untuk mengurangi kesenjangan keterampilan, dan mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih telah menonton!